Hai alia dan misario sir Lailia dan hario tinggal 3 dok Iya kami bertiga Hai mungkin iya habis bisa mendengar saya ini ya bisa saya bertanya karena iya iya kalau kita lihat disini kan maunya kan gitu ngeklik kanva langsung bisa merekam presentasi kan gitu ya kalau kelihatan kata-katanya ini padahal maksudnya enggak begitu ya Iya jadikan ini maksudnya jadi mereka merekam sendiri terus baru di-upload ke aplikasi ini gitu loh Nah kalau disini kata-katanya kalau itu please do a presentation Hai ya in apa bunyi begitu n upload itu tanpa kan gitu harusnya kalau nanti tuh ya ini harus dibetulkan gitu ya tapi memang apakah kanvo kanva itu Anu apa video hosting itu Ava kanva itu Hai ini yang kalau untuk merekam bisa sih serta ya kalau untuk merekam speed saja sih bisa bisa jadi artinya bisa presentasi pakai kanva memang ya Hai yang bisa sih makanya tadi itu kan saya tanya ya situ bisa enggak didimokan gitu kamu enggak ada mendimokan merekam merekam video pakai kanva gitu merekam presentasi baik mungkin anggota yang lain grup buang anggota ini apa mahasiswa yang lain apa betul kanva itu bisa merekam video presentasi siapa yang bisa tapi bisa tapi kalau untuk conference nggak bisa juga untuk conference cuma harus kayak sudah memasukkan anggotanya siapa aja jadi classroom gitu kan ya iya jadi classroom kayak akan faedu itu Oh berarti bisa mister ah amuner but you have to create the classroom with that consists of the participant jadi you punya saranda ini kata-katanya dia please do a presentation by typing this link itu tepat apa enggak itu langsung di klik lanfa langsung bisa presentasi begitu please do make your process by typing this link itu gimana maksud oh kenapa enggak klik this link aja itu nanti presentasi nya direkam terus dikirim gitu tak mbak Yesri atau conference oh iya jadi sebelumnya direkam baru dikonferensi ke kanva dikonferensi dikonferensi iya dikonferensi ke kanva jadi dimasukkan ke kanva Hai lagi rekam dimana video iya videonya aplikasi aplikasi apa untuk presentasi pakai kamera biasa aja dikasih pakai dikasih 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 iya artinya begini ya itu artinya masih perlu dipastikan apakah memang bisa begitu apa tidak kita ya jangan sampai nanti apa nanti kalau pengguna mau langsung uya pakai presentasi ini bahasa inggrisnya perlu cek juga ya sehingga pasti itu benar ya ketika dia langsung ngeklik ini oh ternyata nggak iso nggak iso merekam langsung nah ini kan berarti enggak enggak workable jadi medianya ada workable gitu jadi mungkin kalau memang enggak workable berarti kan perlu dipikirkan media yang lain yang mungkin enggak workable gitu ya yang lebih suitable baik sekarang yang bagian akhir dari material media development coba Hai ini kan bagian awal ini bagian akhir coba ini kan banyak halaman ini ada beberapa halaman ini Hai total kita mau yang paling akhir tarik ke yang paling akhir oke 38 pages ya coba chapter the last chapter ya berarti mana ini mulai halaman berapa the last chapter terus gini nanti perlu dipikirkan juga tampilan mesiriasmu ini ya ya yes ya Arya dan Naila itu kan nggak ada nggak ada hari ini ya ya tampilannya itu apakah nanti berbentuk dok oh Naila ya saya kelompoknya mbak Piba oh bukan ini ya siapa tadi yes kelompokmu yang ini yang Lelia ya ah Lelia ya oke ini aku dipikirkan apakah tampilannya nanti pak tampilan tampilan dok gini ataukah berbentuk ini ngerti ya tampilan dok kan berarti bukumu kayak yes kayak gini nih kalau dicetak itu kayak begini apakah mau di desain yang lebih ini bisa itu terserah nanti ya saya hanya memperhatikan Anu ini dulu apa isinya dulu coba the last chapter ada how many chapters ada ya 8 oh 8 berarti ini mana ini 8 chapters ini chapter 8 mana ini kalau tidak ditulis chapter 8 ya das nilai ya ini ya ini harus berbebe di inggris kan ya oke ini ya persuasif ini sentences ya to write persuasif captions mungkin ya in social media nah berarti kan captions gitu ya bisa caption bisa diiklan iya tapi coba kita lihat ini materinya reading ini disuruh apa ini ya reading satu ini perintahnya apa ini harus dijelaskan apa sih semua suruh menangkap mana atau bagaimana nih readingnya banyak sekali ya padahal kan kalau memang maunya itu cuma menulis ini caption berarti kan cuma dikasih readingnya berarti kan harusnya membaca caption-caption loh itu bukan membaca kayak gini loh jadi ini contoh contoh caption yang mana ya dari ini caption dari video ini caption dari print ini caption kayak gitu ini kita pelajari caption-caption apa yang ditulis di caption itu apa isinya caption itu apa ini kalau gitu mas gitu ya nah sebagai model kemudian nanti latihan nulis caption jadi makanya saya herani kok ada bacaan puanjang begitu padahal tujuannya cuma caption jadi ini perlu dipastikan lagi gitu ya sebentar silabusnya dulu apa ya nulisnya begini ini materinya kan materi-materinya kan di dalam silabus di tabelnya kan enggak begini ini harusnya yang ditulis teksnya apa material printed books saya kira bukan books ini namanya caption kok berarti kan bagian dari misalnya ada di magazine ada video captionnya tentang perusahaan itu kan gitu ya modelnya iklan-iklan gitu loh iya harusnya begitu namanya caption kok bukan cerita panjang kayak gini maksud saya ini kan kayak history kayak history perusahaan gitu loh jadi saya kasih contoh materi readingnya kayak historical background of the world itu kan enggak cocok sama ini ya mas enggak cocok sama objektifnya objektifnya kan bunyi caption gitu ya coba kembali ke objektifnya so when you get the materials you have to make sure that they are in line with the objektif unless the objective is actually to ini to do ini to promote company to promote company history misalnya gitu ya to ini customer oke bagus itu kalau memang tujuannya to promote the company history history oh berarti ini kalau untuk iklan-iklan jadi contoh-contoh caption aja ya Pak contoh materi reading jadi caption di audio misalnya di youtube ada captionnya youtube ada captionnya di magazine ada captionnya lagi di terima kasih